Intro Pemirsa Pesta Demokrasi di tingkat desa di Denpasar telah bergulir sejak beberapa bulan lalu terutama untuk empat desa yang akan menggelar pemilihan perbekal pada 18 September 2022 mendatang saat ini tahapannya telah memasuki masa kampanye tertutup Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Denpasar Iwayan Budha mengatakan tahapan pilkal di kota Denpasar masih terus bergulir kali ini tahapan tersebut tengah memasuki kampanye tertutup seperti diketahui ada empat desa yang akan menggelar pilkal kali ini yakni Desa Kesiman Kertelangu, Desa Dangin Puri Klot, Desa Peguangan Kaja, dan Desa Tegal Kerte bersamaan dengan masa kampanye tertutup juga tengah dilaksanakan proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemilihan perbekal kemudian tahapan akan berlanjut pada 12 hingga 14 September 2022 dengan menggelar kampanye terbuka dari calon perbekal menjelang pemilihan pada 15 hingga 17 September merupakan masa tenang selama tiga hari tersebut tidak ada aktivitas politik di semua wilayah yang menggelar pilkal kemudian puncaknya pada 18 September akan digelar pemilihan serentak dari empat desa yang menggelar pilkal jumlah keseluruhan calon sebanyak delapan orang masing-masing desa ada dua calon yang akan memperebutkan kursi perbekal Asmara Putra, Balipos, melaporkan